Akara! Di awal film diperlihatkan seorang siswa SMA bernama Saburo yang menyatakan cintanya pada seorang gadis. Mereka terlihat sedang berada di sebuah festival samurai, tapi sayangnya si gadis sepertinya tidak suka dengan Saburo. Dan supaya tidak terlalu malu, Saburo langsung berpura-pura menelpon dan lari dari hadapan gadis itu. Saburo pun ngobrol dengan teman-temannya. Mereka berkata, Saburo sebaiknya berhenti melarikan diri dan harus menghadapi kenyataan. Saburo pun bergegas pulang, tapi dia tersesat, tak tahu di mana pintu keluarnya. Saburo pun memanjat ding-ding dan tanpa diduga dia terpleset dan jatuh terguling-guling. Saburo terbangun di sebuah tempat yang luas. Tiba-tiba muncul seorang sedang berkuda menghampirinya. Dan Saburo kaget, ternyata orang itu sangat mirip dengannya. Orang itu memperkelakkan diri, dia bernama Oda Nobunaga. Nobunaga langsung meminta Saburo untuk menggantikan dirinya. Dan Saburo menganggap kalau ini adalah bagian dari festival yang ia kunjungi tadi. Dengan polosnya, Saburo mengiakan permintaan Nobunaga. Saburo pun menerima sebuah pedang darinya. Lalu Nobunaga pun pergi dari situ. Tak lama kemudian, muncul beberapa orang berkuda. Mereka adalah bawaan dari Nobunaga. Dan ketika mereka melihat Saburo, mereka langsung menganggap Saburo sebagai Nobunaga. Tapi mereka heran karena pakaian Nobunaga sangat aneh. Mereka mengira Nobunaga catuh dari kuda dan hilang ingatan. Kemudian, seorang tangan kanan Nobunaga bernama Ikeda mengajak Saburo ke kediaman klan Oda. Dari kejauhan, Nobunaga asli memperhatikan Saburo yang kini menjadi dirinya. Saburo pun sampai di kediaman klan Oda. Di sana ia pun bertemu dengan ayahnya dan adiknya bernama Nobunaga. Dengan sifat tenggel anak SMA, Saburo pun mengucapkan salam pada mereka. Tidak lama kemudian, seorang pelayan tiba-tiba menghadap membawa sebuah berita. Ia berkata, tengah terjadi perang di suatu wilayah. Mereka semua pun bergegas pergi ke sana termasuk Saburo. Di belakang Ikeda yang berkuda, Saburo terlihat cengengesan menganggap semua ini adalah bagian dari festival. Lalu Saburo tiba-tiba menyuruh orang-orang untuk berperang dan pertempuran pun dimulai. Saburo terjatuh dari kudanya. Ia lalu berhadapan dengan seorang musuh. Musuh itu langsung menyerang Saburo, sebuah sabetan pedang mengenai pipinya. Saburo kaget karena perang ini sungguhan. Saburo pun kabur dari medan pertempuran dan bersembunyi di balik pohon. Di sana seorang musuh mendekatinya dan mulai menyerangnya. Untung saja, Ikeda datang dan menyelamatkan Saburo. Saburo melihat ke medan pertempuran dan menyadari dirinya sedang dalam masalah besar. Setelah perang usai, mereka kembali ke rumah. Ikeda berkata, saat ini klan Oda sedang memilih calon penerus klan dan kandidatnya adalah Nobunaga dan Nobu Yuki. Dan kedua pihak ini saling menjatuhkan satu sama lain. Saburo berkata, kenapa sesama saudara harus saling berselisih. Dan Ikeda menjawab, ini semua demi mendapatkan posisi sebagai penerus klan berikutnya. Selesai mengobrol, Saburo pun bertemu dengan seorang gadis cantik yang ternyata dia adalah istri Nobunaga. Gadis itu bernama Kicho. Saburo pun pergi berdua masuk ke kamar bersama dengan Kicho. Saburo sangat senang karena akan menghabiskan malam bersama Kicho. Tapi tiba-tiba, Kicho menampar Saburo karena waktu itu Nobunaga berkata kalau Kicho adalah wanita tanpa daya tarik dan Saburo yang tak tahu apa-apa tapi malah ia yang kena apesnya. Ketika dia mengobrol dengan Ikeda, Ikeda berkata, Kicho adalah putri dari klan Mino. Nobunaga dan Kicho dijodohkan untuk memperluas wilayah kekuasaan. Saburo pun semakin pusing kepalanya mengetahui hal ini. Keesokan harinya, Saburo dan para pengikutnya sedang pergi keluar, Kicho pun ikut dalam rombongan itu. Saburo tiba-tiba merasa tidak nyaman. Ia tiba-tiba berlari, hendak menarikan diri. Tapi diadang oleh para bawahannya. Dari kejauhan seorang pria, menembakkan sebuah panah mengenai kuda. Kuda itu mengamuk dan terjadi kericuan. Di tengah kericuan itu, tiba-tiba Kicho menghilang. Kicho ternyata dibawa oleh dua orang, penculik. Dan dia disekap di sebuah kudang tak terpakai. Di tempat lain, Nobuyuki mengetahui hal ini. Dan berkata pada ayahnya, dia akan menyelamatkan Kicho. Namun di sini gawatnya, rombongan keluarga Mino datang menemui Kicho. Mereka ingin bertemu Kicho. Tapi klan Oda mengelur waktu dengan berkata, kalau sebentar lagi Kicho akan datang. Beralih pada Kicho, dia berhasil keluar dari gedung itu dan berlari mencari bantuan. Ia melihat Nobuyuki. Di situ, dia tidak meminta bantuannya. Tapi terlihat Nobuyuki mengenal si penculik. Dan ternyata, semua itu adalah tipu muslihat Nobuyuki. Agar nantinya bisa berpura-pura menyelamatkan Kicho agar terlihat baik di mata keluarga. Mengetahui itu, Kicho pun marah pada Nobuyuki. Lalu berlari kabur dari situ. Tapi abasnya, Kicho terpeleset dan jatuh. Sementara itu, Saburo dan yang lainnya masih sibuk mencari-cari Kicho. Ikeda berkata kalau Kicho tak segera ditemukan, Saburo bisa disalahkan dan dihukum mati atas kejadian ini. Saburo berkata, ini bukan waktunya mempermasalahkan hukumannya. Kicho menghilang dan kita harus mengkhawatirkan dia. Kicho yang mendengar kata-kata Saburo dari balik batu, merasa tersentuh atas perkataan Saburo. Sementara itu, klan Mino merasa ada yang ditutupi. Mereka ingin tahu apa yang terjadi dengan Kicho. Lalu muncullah Saburo dan Kicho. Kicho turun dari kuda dan menghadap keluarganya. Ia berkata mereka terlambat karena harus bersiap-siap dahulu. Di sini Kicho tidak menceritakan tentang mencolikan dirinya sehingga Nobunaga tidak akan dihukum. Malam harinya, pesta keluarga sedang digelar. Ayah Nobunaga meninggalkan ruangan dan pergi ke toilet. Di luar tiba-tiba ia diserang oleh seseorang. Dia ditusu hingga tak berdaya. Seluruh keluarga mendengar teriakannya dari luar dan langsung bergegas ke sana. Ayah Nobunaga yang sekarat, dia meminta Nobunaga mendekatinya. Ia berkata, klien Oda akan dipimpin oleh Nobunaga. Mendengar hal itu, Nobuyuki terlihat marah dan tidak terima. Tapi terlambat, ayah mereka telah tewas. Dan Nobunagalah yang menjadi penerus tahta. Keesokan harinya, Nobunaga alias Saburo resmi diangkat menjadi pemimpin klien. Ia memberi aturan baru yaitu, memberi wilayah kekuasaan pada klien saudara. Ikeda tak setuju dengan aturan baru ini dan memarahi Saburo. Walaupun sesama saudara, para klien ini berperang untuk merebutkan kekuasaan. Memberikan wilayah secara gratis adalah hal yang salah. Ikeda menjadi ragu pada Nobunaga, ia pun bertemu dengan Nobuyuki. Nobuyuki mengajaknya untuk bergabung bersamanya dan meninggalkan Nobunaga. Ikeda bersedia meninggalkan Nobunaga, tapi menunggu saat yang tepat. Suatu hari sebuah berita disampaikan pada Nobunaga. Pihak Nobuyuki menyatakan perang pada Nobunaga. Saburo sebagai Nobunaga langsung bingung, tak tahu harus melakukan apa. Di medan pertempuran, dia hanya diam dan kebingungan. Pihaknya hampir kalah dan banyak korban berjatuhan. Ikeda menyarankan untuk menyerah, tapi Saburo menolak. Tiba-tiba seorang prajurit melapor, kalau klien saudara waktu itu yang diberikan wilayah secara gratis, datang membantu Pihak Nobunaga. Saburo pun merasa lega. Ketika perang usai, Nobuyuki dan bawahnya diikat karena dianggap rianat. Saburo berkata, berhentilah menggunakan orang untuk menjatuhkan aku. Tapi Nobuyuki tetap pada penderiannya, Nobuyuki pun sudah siap untuk dipenggal kepalanya. Tapi Saburo berkata, ia tak akan membunuh Nobuyuki, justru malah melepaskannya. Nobuyuki pun pulang, tapi kelakuannya tetap tak berubah. Suatu hari, ia mengunjungi Saburo dan memberikan makanan. Ketika Saburo menundukan kepala, Nobuyuki menyerangnya dengan pisau. Beruntung Saburo bisa menghindar, dan orang-orang langsung berkumpul dan mengedang Nobuyuki. Nobuyuki berkata, ia tak sudi menjadi bawah Nobu Naga. Lalu ia pun membuka bajunya, dan menghujamkan pisau ke perutnya, ia melakukan sepuku. Saburo tak bisa berkata apa-apa. Seorang prajurit lalu memenggal kepala Nobuyuki. Saburo mual melihat hal itu, dan langsung muntah-muntah. Tiba-tiba Ikeda berbicara, ia pun telah berkhianat. Lalu ia pun bersiap untuk melakukan sepuku juga. Melihat hal itu, Saburo langsung menarik Ikeda. Ia memukul Ikeda dan memerintahkan Ikeda tetap hidup. Malam harinya Saburo sedang merenung, lalu datanglah Kicou. Kicou berkata, Saburo terlalu naif dan lemah dalam memimpin. Tapi jauh dalam hati Kicou, ia mulai melihat kebaikan pada diri Saburo. Suatu pagi, Saburo disebukan dengan tugas pembukuan istana. Kicou memarai Saburo, karena dari tadi ia malas-malasan. Lalu seorang pelayan datang memberitahu, kalau ayah Kicou dari klan Mino, ingin bertemu Nobunaga. Saburo pun mempersiapkan pakaian, apa yang akan dipakai, ketika berhadapan dengan ayahnya Kicou. Keesokan harinya, Saburo pun menemui ayah Kicou bernama Dosan. Dosan pun memerintahkan anak buahnya untuk pergi, ia ingin mengobrol empat mata dengan Nobunaga. Tiba-tiba Dosan muncul dari ruangannya, memakai pakaian polisi. Dan ternyata Dosan adalah, seorang penjelajah waktu sama seperti Saburo. Dia terjebak di era kekaisaran selama 40 tahun. Saburo memberitahu bahwa sebenarnya, dia bukan Nobunaga, hanya orang yang mirip saja. Dosan tiba-tiba menggumam, seperti merencanakan sesuatu. Saburo dan para anak buahnya pun kembali ke rumah, dan berkata pada Kicou, kalau pertemuannya dengan ayah Kicou berjalan lancar. Namun keesokan harinya, tiba-tiba, otosan Dosan datang pada Saburo. Mereka menyuruh Kicou untuk pindah ke klan Takeda, dan klan itu lebih kuat daripada klan Oda. Jika Kicou menolak, maka Dosan akan menyerang klan Oda. Mengetahui hal itu, Kicou pergi dengan wajah marah, tidak terima ia hanya diperlakukan sebagai alat, untuk mendapatkan kekuasaan. Para klan Oda berunding, mereka khawatir, jika terjadi perang, klan Oda akan kalah, karena klan Mino sangatlah kuat. Tapi di sisi lain, Saburo tidak ingin Kicou pindah ke klan lain, karena ia melihat Kicou sangat keberatan, dengan keputusan sepihak ini. Tapi akhirnya tak ada cara lain, Kicou pun terpaksa diminta, untuk pergi ke klan Takeda. Sore harinya, Saburo sedang melamun, lalu datang seorang pelayan Kicou. Saburo bertanya, seperti apa hubungan Kicou dengan ayahnya? Pelayan itu bercerita, dahulu waktu kecil, Kicou dan ayahnya sangat dekat. Ayahnya selalu memuji Kicou, dan menyayanginya. Tapi suatu hari, ayahnya meminta Kicou untuk pindah ke klan lain, demi perdamaian kedua klan. Dan Kicou pun, pindah ke sana. Ia merasa kesepian, dan berharap suatu saat, ayahnya akan menjemputnya. Namun hingga ia dewasa, ayahnya tak kunjung menjemputnya. Malahan ayahnya, menyuruh para anak buahnya untuk menyerang, klan di mana Kicou masih di sana. Kicou pun marah, tapi ayahnya tak peduli, ayahnya malah menyuruh Kicou untuk pindah ke klan lain, dan klan itu adalah klan Oda, hingga sekarang. Setelah mendengar semuanya, Saburo pun akhirnya paham, kalau sebenarnya dosan, memindahkan Kicou ke klan lain, agar klan itu dapat melindungi Kicou. Saburo pun menemui Kicou, dan menceritakan, kalau sebenarnya dosan, sangat menyayangi Kicou. Tapi jika Kicou, terus berada di samping dosan, Kicou bisa dalam bahaya, maka dari itu, Kicou dipindahkan ke klan yang lebih kuat. Di pihak dosan, anak buahnya telah menemukan sebuah buku. Buku itu adalah buku sejarah Jepang, milik Saburo, yang terjatuh ketika pertama kali datang ke zaman ini. Lalu seorang pelayan datang berkata, kalau terjadi pemberotakan, oleh anak laki-laki dosan, bernama Yoshihitsu. Berita ini pun sampai ke Saburo, ia dan para anak buahnya, datang membantu dosan. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan anak buah dosan. Pria itu berkata, dosan telah meninggal, di medan perang. Dan ia memberikan surat untuk Saburo dan Kicou. Saburo pun menemui Kicou, dan menyerahkan surat itu. Surat itu berisi, betapa sayangnya dosan pada Kicou. Dan minta maaf, karena bukan seorang ayah yang baik. Kicou pun menangis membaca surat itu, sementara Saburo, dia membaca surat dari dosan yang berisi, agar menjaga Kicou, dan berharap Saburo bisa menjadi Nobunaga, yang bijak. Dan dosan pun memberikan sebuah buku sejarah, yang ia temukan pada Saburo. Oke, sekian pembahasan video kali ini, dan sampai bertemu lagi di part kedua.